Kok aja kayak MV K-pop asli? Kabutnya asli Kabutnya? Bentar, gue mau nanya, itu kabutnya asli atau editor? Asli asli Badai, itu asli badai Ban! Tadi sudah kita react MV nya, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol bareng GLASS Karena mereka sudah datang, tidak mungkin mereka hanya melihat saya reaction doang Kita harus mengobrol-ngobrol universe gitu Atau jauh lebih dalam lagi Kemarin gue udah lempar question box untuk ada yang mau nanya-nanya gak sama GLASS? Ternyata banyak Ternyata banyak Ternyata banyak Banyak yang gak mau nanya Banyak yang mau nanya Tapi, gue mau nanya banget ya Kalau misalnya follower gue ini kadang-kadang nanyanya suka mengundang emosi gitu Biasa Ternyata banyak yang mau nanya Tolong untuk atikah.wj kalau nanya yang jelas Jangan tiba-tiba besok pengen warna apa Ya coba mungkin kita terjemahkan seperti itulah Jadi kita mau ini catur Tapi kita beneran Nih aku kita kasih Bocoran Bocoran ya Catur leopard Leopard Beneran ada kepikiran Bocoran Apa namanya emang Kita sering berantem sih Terus kalau kita berantem tuh kayak gak mau kalah gitu loh Tiba-tiba kayak Misalnya masalahnya udah kelar Atau sebenernya gak ada masalah Tapi kalau misalnya kita udah gak mau kalah Itu berantem Kita terusin Tiba-tiba kayak obrolannya tuh udah Gak nyangat Gak nyangat Gak nyangat Berarti kalian tipe yang tidak suka hidup kalian tenang-tenang aja gitu Iya Pokoknya kita gak mau kalah lah Pokoknya kita harus menang Untuk melawan Pokoknya melawan Jadi kalian duduk untuk mencari masalah Gitu ya Nah Kalian berantem Dari awal cuma gaya-gaya poni kan Akhirnya gak poni-an Kalian udah aku bilang pengen poni-an Coba-coba Jangan deh lu gue sama lu tuh kembar Kalo poni kita kayak kembar siap Sampai seperti gue Tapi asli emang agak mirip sih Agak mirip sih Agak mirip Nah apalagi kalau misalnya rambut sama udah lebih mirip lagi Kayak Aku mau jadi berantem-berantem Rambut nih Yaudah rambutku gini aja Gini dong Yaudah kita kayak Berantem sampe Finalnya rambutnya begini Kalian nanti Tolong dikirim ya Ada yang botak Ada yang catur Astagfirullah Ada pionnya lagi ya Beruntung gak ada bapak-bapaknya juga tuh Yang gerakim pion Kalo ada aneh juga Gila jelas Tapi ini tuh kita beneran curious Kayak wah ini bagus tuh Kayaknya cocok kalo botak tuh si Eugene Sarkasnya itu Ini yang hijau Rencananya buat siap ya Eh Ini pak Eugene ya Eugene Yang ini Yang kayak burung merek ini Gue ceritakan BB BB Ini Astaga Ini Denisa Rape botak Denisa Gua ngapain ini kasian banget Karena dia karakter Oh ada karakter Terus kalo ini juga kayak Jadi kayak nomornya Denisa Jadi makin karakter Dan ada mininya Karena main satu kan Maksudnya kayak kita harus berpikir Atau segala Ya 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 Ini cocok banget ya Kayak gini Tapi kayak yang terbaik Terus gitu loh Maksudnya Bisa jadi teori-teori comeback gitu kan Kayak teori skakmat gitu kan Bisa Atau yang baik kita tuh berantemnya selalu apa ya Lebih ke Main fisik ga? Enggak Enggak Mental ya Kalo mental Mental kena dikit lah ya Bukan dikit lagi Udah udah kena mental ya Udah udah kena mental ya Oke Untuk Atika Semoga terjawab ya Untuk pertanyaan selanjutnya Dari Almalita Astagfirullah Kalau di Jahyelo ga tolong kasih kabar terbarunya Bukan urusan kita Ada yang nanya Almalita Tolong kasih tau kabar terbaru di Jahyelo Bukan urusan kita Nah ini lagi glass Tolong Nah ini dari FR Dot Pernah liat cacing benjol Maaf ya kalo keluar gue begini emang Benjol kan Benjol itu gimana kan? Ya cacing Benjol Biasanya dia ada Hansa Plus gitu Nah ini sekarang pertanyaannya serius nih Gimana sih terbentuknya glass? Nah Ceritanya dong Ini perjalanan dari awal dari Dari kalian lahir boleh? Aduh Berapa episode? Sekalian kita kan konsepnya biografi nih Terbentuknya glass ya Terbentuknya glass Jadi kita tuh sebelumnya Awalnya 4-4 ini ikut kayak acara survival show Indonesia gitu Namanya Z-pop Oh jika ninja warier 그래서 Kita k opinions Namanya Z-pop dream Indonesia tahun 2019 Semua nya? Semua nya Semua Terus itu kan acara individual ya Iya Acara individual, terus pemenangnya tuh bakal debut di Korea, sama negara-negara lain Oh, yang Z-Boy, Z-Girl itu ya? Iya Kalian sister berapa? Dua Dua ya? Berarti setelah eranya Zafanya itu ya? Iya, setelah scorenya itu Nah, abis itu kebetulan kita belum berkesempat untuk menang Jadi kita tuh semua di sini top six-nya ya, juru dua, juru tiga kayak gitu Nah, terus kenapa akhirnya memutuskan untuk bikin sendiri? Jadi karena kita tuh tipe semuanya diberapa-tempatnya di sini Kebetulan tuh tipe yang all out banget kalo misalnya berkompetisi Jadi kayak Zippo kemana tuh kita udah all out banget, bener-bener apa ya? Kita kan semuanya kompetitif ini Jadi bener-bener kayak udah Abis, 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 abis Jadi gitu, kita ga menang Kita tuh merasa sayang effort kita selama ini Berhenti sampai situ tuh kayak kita ga mau Jadi kita kayak memutuskan untuk Udah lah kita jalan aja bikin group sendiri kayak gitu Dan kebetulan mencetuskan tuh buat Terus gue juga yang kayak Oh, kebetulan kalian udah agak detet lah dari kompetisi itu ya? Ya, bakal Terus akrabnya itu gimana tiba-tiba lu? Oh, main cabut-cabutnya gitu Eh, lu bagus kayaknya di-rap gitu 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 Gue cari yang kira-kira bisa melengkapi gue Dan emang kalo jadi tim tuh jadi utuh gitu Makanya gue pilih mereka Karena kayak udah paket lengkap lah Menurut gue pada saat itu Nah, gue mau tanya sekarang First impression lu sama Yang kira-kira dari tiga orang ini Kenapa bisa masuk kriteria lu? Apa yang lu liat? Iya Kalo misalnya dari Eugene Erwin The Passion First impression nih Iya dari Pertama first impression dulu Waktu awal ngeliat di kompetisi itu Terus sama Terus jelek semua Kenapa? Kenapa? Kenapa lu ngilih dia? Kriteria apa yang kira-kira Lu kan bilang tadi Bisa melengkapi kalo gue ngajak dia Apa yang kira-kira lu butuh dari Eugene? Kalo misalnya first impression dengan Eugene Gue tuh ngeliat dia sebenernya kayak apa ya Vokal dia tuh bagus Tapi gak tau kenapa Kayak dia Ini first impression beneran ya Gue gak pernah denger nih Oh gak pernah denger? Bagus! Gue yang mancing! Gue gak tau kenapa Pada saat kompetisi itu kayak Gak-gak sih Karena waktu itu dia Karena kita saking kayak gitu Semua kayak macan Dia gak terlihat macan Jadi kayak gitu Oh sama-sama kompetitif gitu ya Iya, tapi gue tuh gak terlalu kompetitif Cuma dia kayak Suaranya nih potensial banget Cuma kayaknya Dia Apa sih? Kayak kurang Kurang-garang gitu Kayak kurang mau bersaing gitu lah Mungkin apa di dalam dirinya Udah cuma gara-gara kita semua Jadi kayak ketentangan Kalo misalnya Denisa first impression kayak Wah ini bisa banget jadi Apa ya Muka grup Apa sih? Face of the group gitu Karena dia tuh bagus banget Di Stage matter Ya Kayak stage presentnya tuh bagus banget Jadi bisa nangkep penonton kalo misalnya dia dimana Mata tuh bisa ke dia gitu Dia pinter banget gitu Jadi kayak Dan itu gue liat dari semuanya tuh Baru dia yang kayak gitu Dari 10 cewek Cuma dia yang punya kayak gitu Aura ya? Aura ya? Jadi Oke oke Jadi gue setiap satu tim sama dia Pasti dia selalu gue jadiin Sentra atau engga Killing part Kalo ada di dia gitu Terus dia juga Suaranya tuh unik juga Jadi Kenapa gue pilih dia juga Karena dia unik Terus kayak stage presentnya bagus gitu Kayak Catch mata penonton juga bagus Kalo pibi ya udahlah ya Gue ga usah Engga first impression aja First impression Waktu pertama ketemu di kompetisi itu juga Oke kalo pibi kayak Ini anak sih Ber Apa ya? Bocil Disupport orang tua Bocil disupport orang tua Dan guru-guru Men dia baru dateng Berkompetisi hari pertama Itu dia datengnya sama guru lesnya Dua orang orang tuanya Adeknya kayak semuanya Oh iya? Supporter dari keluarga lu sendiri ya? Iya Sama dari guru Ada guru naranya dia gitu Jadi kita tuh kayak Wah lu fix Dia disupport alis-alisan Terus kayak Tapi lu les-lesnya nari Gak sampe guru nari lu ikut juga sih biasanya Waktu itu tuh Mereka yang dorongin gue Untuk ikutin audisinya Oh Iya Jadi mereka yang ada kenalannya juga kan Mereka bilang Waktu itu tuh gue udah pernah audisi berkali-kali Dan gagal kan Jadi kayak udah Audisi apa itu? SM gitu kan Udah 4 kali bakalan SMK Terus kan Gak pernah lolos Jadi akhirnya mau nyerah aja Tapi giliran CPOP yang dateng Gue udah gila males banget dong Kayak Aduh apaan sih CPOP Apa lagi gitu Tapi didorong Dia terlihat yang Apaan Bahasanya bagus Terus Rapnya juga Ya udahlah ya Iya 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 Dan maksud gue Gue gak pernah ngeliat rapper Indo sebagus PB Jujur ini bagi gue pribadi ya Bukan Mak Buka Gue gue tambahin Rapper Indo cewek Iya rapper Indo cewek Sebagus PB gue kayaknya belum pernah liat lagi Kalo gue juga belum pernah Jadi kayak PB tuh kayak Udah lah pasti Udah pasti gitu Kayak gitu Makanya gue memutuskan untuk Ambil mereka Dan kenapa gak mau nambah lagi Kalo waktu itu lo memutuskan Mumut Gemma itu gimana Hahahaha Waktu itu kan dia ada di bagasi CityLink ya Hahahaha Ada di bagasi CityLink tuh gimana Gak banget keren Hahahaha 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 Buat bantu Oh buat bantu-bantu ya Yang pulu ya Jadi buat comot Maka ini DMP jadi kan semua itu Iya jadi Apa yang jadi Kru juga jalan-jalan Kru juga jalan-jalan Manager 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 Keren loh Gemang gak? Gemang gak? Jadi gitu berarti awalnya dari Zpop ya Iya Dari Zpop Tapi kok malah yang terkedengeran sekarang Yang gak juara Kalian Karena Oh gara-gara-gara Zpop itu kan Pas udah selesai Iya Jujur aja maksudnya Gue dari kompetisi yang Zpop yang kedua Itu yang Setelah herannya Zafanya Itu Gue malah Lebih tahunya malah Kalian Yang menangnya malah gue yang gak tau Oh karena Dia waktu itu Langsung pandemi Langsung covid pertama kali Jadi Mereka jadi berangkat ke korea gak sih? Kurang tau Apa-apa engga Mereka di trainingnya Eh debutnya Nanti disini juga Gak ngerti kalo misalnya pas masalah itu Cuma Kalo gak salah tuh Mereka gak jadi gara-gara mas pandeminya gitu Tapi kontraknya Lanjut atau engga Gue juga Gak paham Seperti hold dan gitu Berarti ada hikmahnya lah Kalian tidak juara Iya Padahal udah Abis banget Waktu Iya Iya Dan gue kaget sih Kita bisa bertanam sampe sekarang Karena Apa ya Ya gitu Maksudnya Gak ada seberang itu Kita gak nekat banget bikin grup Dan gak ada jalan Kita Istilahnya kita juga udah ngomong ke Manajemen kita Mereka juga bilang Ya udah jalan aja dulu sendiri Gitu Bersyukur gak menang juga Ternyata Nemu orang yang sama nih Kayak Maksudnya Gitu tuh Passionnya tuh sama Kayak ambisnya sama Dan kayak sama-sama batu aja Kayak bodo amat Gitu Yang penting jalan dulu Dan maunya bagus gitu Karena jarang banget Gue selama ini Hidup Walaupun belum lama Ya cuman Gue jarang Menemukan orang-orang yang Emang Satu visi misi Kayak gini Dan bener-bener Konsistensinya tuh sama Gitu Walaupun ada yang Ya kadang-kadang mentalnya jatuh Itu Maksudnya Hatu-hatu hilang Hatu-hatu hilang Tapi bisa balik lagi tuh Menurut gue Anubrah juga sih Ketemu mereka Jujur gue juga ngeliat Kalian tuh berempat Kayak udah Pas aja gitu berempat Kalo nambah lagi Jadi agak aneh Mobil udah sempit Gimana nambah satu lagi aduh Gitu Terus Oh iya gue mau bahas juga MP nya Tadi kan gue liat Kalian itu semuanya Siap producing Itu kenapa kalian bisa Siap producing Memangnya kalian tidak diurus Kayaknya tuh udah rahasia umum Kayak semua orang udah tau Uuuuh Maaf ya Tapi kayak gue Jujur gue ini bukan Niat mirip Tapi gue kayak menyayangkan Why Setalenta kalian gitu Harus Tidak Masih tidak ada Fasilitas Ngerti kan maksud gue Iya Ngerti kan maksud gue Iya Kita kena di awal Kalian juga menanyakan ini Ayo mulai perjuangan Ayo mulai perjuangan Ayo mulai perjuangan Gimana time Engga Gue kayak Ini keresahan gue ya Kenapa se Group setalenta kalian gitu Tidak dikasih Sesuatu Apa ya Wadah atau apalah gitu Sehingga kalian Harus Harus Ketika kalian ingin Tetap exist di dunia Musik ini Terutama di dunia Idol group ini Kalian Harus Ini sendiri Semua sebelah sendiri Itu yang gue sayangkan Sebagai Ibu leader Kalau gue Apa ya Mungkin ya Gara-gara Kita lihat dari sebelum-sebelumnya Manajemen kita Emang kurang Kurang Bisa Pegang group Jadi emang mereka Bagus-bagusnya Sekolah solo Mereka bagus-bagus gitu Ya gitu Mungkin gara-gara mereka kurang bisa grup Mereka fokusnya solo Abis itu mereka juga udah Di sounding kita dari awal pertama Kali kita bikin Kalian jalan sendiri dulu aja Jadi kita jalan sendiri dulu Cuma Memang sangat disainkan Makin kesini juga Sama diri Tetap sendiri Berarti Mohon maaf nih Pahitnya Kalau misalnya kemaren kalian Tidak ada inisiatif Semua Tidak ada effort yang kalian lakukan Buat yang empty out itu Berarti kalian Tidak ada Tidak ada Apa-apa Iya Gak jalan Gak jalan Dan maksudnya Sebel banget boleh jujur Sebel Cuma kita Mencoba untuk ngambil sisi positif sih Jadi Karena kita berempat ini tuh Emang orangnya Banyak mau Banyak mau Kita Perfeksionis Dan itu literally empat-empatnya gitu Tapi somehow Perfeksionis bagus Tapi ya Ada jeleknya juga Emang kita sadari juga Tapi Nah makannya itu Jadi jeleknya tuh Kita gak bisa dipegang sama orang Sebenernya Jadi ketika mereka kayak Cuma kayak Jadinya kita kayak Oh photoshoot dipegang tapi Waktu ini Sekali Sekali Terus bagi kita kayak Kita gak suka lah Masa kelihatan kayak Aduh kayaknya gak bisa gitu Emang Emang kita nih gak bisa diatur orangnya gitu Jadi kita bersyukur juga Gak dipegang sebenernya Ya karena Jadi sekarang tuh Karya-karya yang kita buat Yang kita keluarkan tuh Berat-berat-berat-berat Memi mau kita Ide kita Tapi berkat perfeksionis kalian Menurut gue MV-nya Sudah Sudah melebihi Sudah melebihi Sudah melebihi Sudah melebihi Terus Gua juga Eh kalo yang MV kalian yang pertama itu Yang collab sama siapa? Itu Itu Kalian Sendiri juga Atau dari management? Sendiri juga Sudah gak bubar sih sebenernya Sudah melebihi Gimana gitu Kok Aneh banget Gua baru tau nih Gimana gimana Jadi Waktu kita bikin Itu kayak hidup kita susah Bukan waktu kita Susah main Cuma itu kayaknya Titik dimana kita Kalo misalnya Dikasih ini ya Maaf Tuhan gitu Cobaan Nih gua kasih paling susah nih gitu Kalo misalnya lu bisa Lewatin terus jalan Ya udah berarti lu jalan Sama kalama Tapi kalo gak ya udah Tidak bisa Kayaknya titik di itu tuh main gitu Itu tuh titik dimana Setiap member itu Semua tetep budget sendiri kan Dan setiap membernya itu Belum ada penghasilan sama sekali Iya Maksudnya kayak Even gua masih Gua main di toko Masih dancer biasa gitu Terus Sekolah 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 Iya Maksudnya kita juga bukan dari Background keluarga yang punya gitu Enggak gitu Jadi emang sesulit itu Terus udah gitu Pada saat itu banyak banget Cobaannya Adalah gue tuh Yang gue sempet itu ya Iya Yang gue sempet Di konteks manajemen korea Buat debut langsung Gak pake training Tapi hati-hati loh Kayak gitu Biasanya bisa jadi bener Bisa jadi kayak Oh itu beneran Karena ongernya yang konteks Ongernya yang konteks Ongernya yang konteks Maksudnya dia juga Ada artis indolum yang ternama Itu ada invest di dia Oh Dan itu saudaraan Oh gue tau Gwernalisi Iya Jadi panggilnya tiba-tiba Semua debut disana Terus kabarin Grup baru Dan posisi kita tuh Udah jadi singlenya Yang main itu Yang main itu Yang main itu Yang main itu Terus Terus dia mau Terus gue mau selama-lama Mau dong kayak Contek orang-orang korea Tapi abis itu Wala-wala mikir-mikir Engga Jadi gue mau Kenapa? Kenapa lu akhirnya menolak? Karena resiko terlalu besar Karena kalo misalnya kita di konteks korea tuh Gak mungkin kayak cuma 3-5 tahun doang Gitu Pasti lebih lama dari itu Dan gue kayak ukur juga dong Umur gue Maksudnya gue disana kan pasti gambling banget Kalo misalnya gue 19 si? 19 si 19 si Kalo misalnya gue gak sukses disana Kayak gue disini juga gak punya apa-apa Karena kan gue juga belum Apa namanya Merintis apa-apa di sini Itu seumuran itu sekarang Berarti lu 19 si Gitu Kecuali kalo misalnya gue udah kayak Yang pasti-pastinya kayak Apa? JYP Nah Itu baru lu Gak usah mikir baru liat telfon Halo ini saya Iya iya Baru nyebut namanya Halo saya dari JYP Setuju Iya Padahal belum tau maksudnya Siapa tau Ini buat satpam kan Kita ngerti-ngerti ya Baru saya dari JYP Setuju Tidak Saya gak bisa Kalo dia bilang ke kita gak mau Kita yang paksa dia keluar Iya Silahkan silahkan Keren tuh sayang banget kan Kalo udah kayak gitu kan Iya Pokoknya resiko terlalu besar lah Bagi gue saat itu Jadi kayak Abis itu orang tua Ya maksudnya gue masih ada tanggung jawab orang tua juga Jadi kayak Aduh kayaknya engga deh Ya udah bener Iya sih Karena debut di Korea itu sekarang kayak Ya kita gak bisa Menjamin kesuksesan kan Karena persaingannya disana bener-bener keterangan Parah banget Maksudnya kayak Yaudah lah disini pun gue punya Punya juga sebenernya Maksudnya Yaudah gue serius juga aja disini gitu Aji Pokoknya Yaudah gue kayak Tidak Tidak kesana gitu Cuma Waktu itu gue lagi Quarter life crisis Wee Ya udah Wee Ya gue paling tua deh Jadi gak bakal masuk Mau masuk-masuk umur 25 gitu ya Iya Gue tuh masih buruk 3 Terus gue kayak Gue belum ada kerjaan cuy saat itu Terus gue kayak Ini gelat kan Udah pasti mengeluarkan uang gitu ya Ini dari gue pribadi Pada saat main itu Yang gue bilang pengen bubar gitu ya Pas selesai itu gue belum ada kerjaan tetap Terus orang tua ya Orang tua Indonesia jaman sekarang Yang kayak Udah mau gimana Apa segala macem Jadi kayak rasanya Aduh ini gres Apa Belian aja gitu Kayak gitulah Jadi main tuh Udah lah si MV Tentang tuh Asal jadi aja Asal udah Abis itu lagi pandemi juga Jadi tuh kita mau Izin-izin ke segala macem Itu susah banget Karena itu pertama kali covid kali Lumayan Ketat Ketat itu Iya Jadi kayak Mau syuting disini kemana itu susah banget Jadi akhirnya kita ya udah di satu studio aja Udah disitu semuanya Udah kayak gitu Jadi kayak asal ada aja MV-nya Menti rilis Menti rilis Menti rilis Terus kayak Gak jadi Kenapa? Kenapa titik baliknya Kenapa gak jadi bubar? Ternyata Resol masyarakat bagus Iya viewer ratusan ribu kan Ya udah mau satu Ya untuk Ya kita bukan siapa-siapa gitu loh Dengan MV bercanda Kita bukan siapa Belum pada main sosial media Semuanya terus Rekona sebagusnya Kayak Dibukain jalan gitu Sama Tuhan gitu Kayak Sebenernya lu ada jalan gitu Betul Lu tinggal tahan sakit Berkali-kali lagi nih Iya sih Tapi ada hikmahnya lah Lu menolak Tawaran yang Korea itu Kalian tidak Iya kalau kalian Tapi berkat lu Menyinggirkan Sebuah kesempatan Datang lagi kesempatannya Iya Sebuah coach dari saya Berkata Ini ada yang nanya juga dari Get the hell out Get the hell out Nih konsep girl band kalian Ini sesuai gak sih Sama kepribadian asli? Sesuai Kalau menurut gue sesuai sih Sesuai Kok jadi gue yang jauh? Sesuai lah Karena ya kita bukan tipe Ya gitu lu lu liat sendirinya Maksudnya kita apa-apa Kayak ini yang sendiri Gak mau diatur Segala macem Punya Istilahnya apa? Ideo Idealist 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 Kita akan ngomong di lagu kita Apapun permasalahan yang kita ada Iya Dan empatnya setuju gitu loh Dan maksudnya Kita disini juga Ngebentuknya bukan Grup yang kayak Yang kore-kore banget Sebenernya yang kayak Kita harus cantik Dan kita harus kayak Goyek 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 Jadi kita lebih ke Ya udah lu jadi diri masing-masing aja Goyek Tapi menurut gua Dari talenta kalian aja udah cukup sih Tapi ditambah dengan Ya MP nya juga Mantep Kayak tadi Dengan itu juga hasil sendiri Tanpa Embel-embel fasilitas Dari Entertainment Itu kan Itu sebuah hal yang Nilai plus lah Buat Buat Yang melihat kalian gitu Hmm Keren sih Denisa belum ngomong Lu ntar di Denisa Emang Denisa gimana Denisa 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 Adakah hal-hal berkesan Selama perjalanan Bersama Glass Dari awal Kalian ketemu di Zpop itu Gua berkesan deh Sekianan Terima kasih Gua agak menyeser nanya Kayaknya Gua bukan orang pertama yang menyeser nanya Apa yang itu loh Ini jangan kayak gitu loh Gaya jadi bingung Hal-hal yang lu inget nih Kayak momen-momen Yang paling lu inget Dan Kayak Ini Glass nih Bener-bener Kayak Ya udah lah Ini Glass tempat gua pulang Kayak keluarga lah Kayak gitu-gitu Apa ya Hal-hal yang lu inget Oh berkesan Hahaha Denisa Tapi Denisa Walaupun dia kayak gitu Dia tuh sebenernya Posisi idea di grup ini Dia tuh ada orang paling konsisten Dalam segala hal Teknis Dia paling konsisten Karena kita tuh Walaupun kita bertiga Walaupun keras Atau segala macem Punya ambisi yang sama Cuma kita bertiga Kurang-kurang Jadi kalo udah mental kena Ilang Yang ini mental kena Ilang Kalo Denisa tuh Kena kenanya dia mental Dia juga kena mental Cuma dia yang paling konsisten Jadi dia tuh Bisa handle Teknisnya gitu loh Kayak Reminder banget Reminder banget gitu Jadi klik yang jalan Astaga Astaga Dari kala ini Saya kan penanyanya Astaga Denisa Inilah saling melengkapinya Kita Sampai ini kalo Denisa jadi Narasumber skripsi Nyesel pasti Denisa kamu gimana pengalaman Jadi gelbel Seru Seru Cuma seru doang anjir Nah ini dari Anisa Priliz Ya itulah pokoknya Hai Kak kira-kira di next comeback Bakal coba konsep baru Atau lanjutin konsep yang sebelumnya Love you all Love you Love you Di next comeback sih Kita pengen coba Konsep yang belum Yang baru Belum pernah kita Apa? The boost Misalnya? Konsep aneh Pokoknya Pokoknya kita mau konsepnya tuh Kaya Free Fantasy Misalnya kalo misalnya konsep Kita konsepnya beda dari yang pertama dan kedua Cuma kalo cerita berkelanjutan Iya betul Oh mau Ya semacam kayak ada Teori-teori berkelanjutan lah Kayak gitu ya Iya cerita berkelanjutan Tapi sebelum itu gue penasaran nih Tadi si out ini sebenernya itu ceritanya tentang apa? Tentang perjuangan kita untuk keluar dari segala hal yang membatasi Yang membatasi If you know Oh ya 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 We all know Semoga keluar lah ya Baik Dan semoga ada yang menaungi lah ya Dan semoga lebih baik lah ya Wow Justice for Glass Justice for Glass Yang butuh talenta Entertainment Kontai 08 Nah Jangan ntar malah dia yang ingin hubungi Nah Ini ada yang nanya lagi dari Aloya Face Oh enak gak enaknya jadi Girl Group di Indonesia Gak enaknya banyak banget Gak enaknya banyak Gak enaknya banyak Gak enaknya ya Gak enaknya pertama adalah Girl Group di Indonesia kan Ya masih dipandang sebelah mata Apalagi kalo Dalam burung Girl Group mereka Yang menengar Dan Indonesia menjawab Karena disik-disik gitu Ini momen langka Yujin Ini momen langka Dan her speak Gak enaknya Ayo dan Indonesia silahkan Gak enaknya Gak enaknya Gak enaknya pasti Nanti nyambung Jadi kalo orang dengar Ger... Gergut 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 Gak enaknya Indonesia kan Langsung kayak Eh Korea Eh ngikutin Korea Mereka langsung pada kayak gitu Dan Gak cuma dari Kayak masyarakat atau netizen Awam aja Jadi dari Segi industri pun Mereka kalo girl group Masih kayak Di pandang sebelum mata Kayak Bercanda lah ya Kalian tidak tau di Indonesia dulu Ada namanya AB3 Gak tau kalian Gak tau Gak tua banget anjir Gem Tolong gem Tolong Gak kenal Gem Gak Gini 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 Jadi dulu Girlband di Indonesia tuh Sebenernya ada banyak Dulu jamannya Eh jaman gue masih muda lah Itu namanya girl group EB3 udah ada Nolak Cisai gue lupa Itu namanya EB3 bertiga Itu udah ada Girl group Titu Titu itu girl group loh Ya gue tau Oh Titu tau loh Titu Kok ama Rami Bukan Dewi ya Itu Dewi Dewi Nah Dewi Dewi juga ada Sebelum era-era Cherrybell kayak gitu Jadi sebenernya Untuk menghujat itu Itu menurut gue Tidak valid Karena di Indonesia pun Concept girl group Sudah bukan hal yang baru Gitu Terus Enaknya apa ya berarti Enaknya jadi Atau gak enaknya Belum selesai Gak enaknya masih ada lagi Gak enaknya masih ada lagi Gak enaknya masih ada lagi Gak enaknya Gak enaknya Ya itu sih satu Karena Kayaknya di Apalagi konser Yang kita lagi megang ini Kan Agak jarang lah Di musik Indonesia Iya Indonesia kan lebih Ke arah Mellow Soloist Soloist Jadi pas keluar Girl band Membernya 4 orang Conceptnya Powerful girl crush Langsung Mungkin langsung kesana Langsung ke Korea Langsung ke Korea Jadi Dan Sebenernya banyak juga Orang-orang itu Yang mikir kita Oh Mereka girl group Karena mereka memang Tertarik Korea Ya udah silahkan lah Silahkan Kalian berhappy-happy Dengan hobi kalian Makanya kita akhirnya Bikin out Bagi bukti Ya kita beneran Serius disini Gitu loh Ya inilah Setidaknya Kita mau kayak gini Tunjukin Sebenernya girl group itu Kita mau kayak gini Tunjukin Terus Denisa ada mau menambahin Udah ikut aja Wah 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 Enaknya sekarang Enaknya Jadi kayak Kita lebih fleksibel Kalian maunya konsepnya seperti apa Itu juga yang tereksekusi Gitu ya Tidak 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 mengikuti rules lah Kayak gitu ya Nah untuk MVA Untuk lagu out ini Bisa gak diceritakan ini prosesnya Kayak gimana Membuat lagu out Ini lagunya yang bikin instrumental Oh yang bikin instrumental Si DJ itu ya Six Zombies Cuma kita tetep lead Lirik Oh lead ininya Kayak pengennya Oh kalian temenin Gitu lah ya Iya Prosesnya dong diceritakan ya Jadi pertama itu kita Bikin track dulu Bikin track dulu Kita sama Six Zombies Kita meeting Discuss Terus kayak kasih referensi Kita Daerah ini maunya part ini Abis itu part ini Beatnya sekular lagi Kayak gini Gitu Abis jadi track Kita langsung Ini brainstorming Bikin melody Bikin melody Bikin lirik Lirik Terus liriknya kan Itu pasti banyak revisi Karena kan kita Maunya tuh Sesuai sama Pengalaman gitu ya Sesuai sama pengalaman Sesuai sama Apa yang terjadi sama kita Gitu Udah kelar lagu Udah bikin lirik segala macem Recording Baru kita mulai Kepusingannya sesungguhnya Cari sponsor Oh iya iya Jadi proposal pun juga kita yang ketik sendiri Iya Tapi kalo misal untuk lagunya Untungnya kita udah belajar dari mind kan Jadi Di single kedua ini Rasanya lebih cepat Dan lebih terarah sih Betul Gue ngerasa Lebih enak sih Yang out ini Gue lebih masuk ke coping gue Dan Asik aja gitu Kita lebih explore Kita lebih explore Jadi Main melody maker nya kita tuh Eugene Wow Main melody maker gue rasa Dia Cepet banget bikinnya Bikin melody Apa lu bikin pake alat musikal Dia tuh tiba-tiba aja Tengah malem Tengah malem Jadi beneran Tengah malem gue kayak Bisik-bisik Oh bikin Oh dari instrumental itu Lu bikin melodinya gitu Iya Waktu itu yang bagian Tonight is the way Itu kan Yang tinggi banget itu Kita lagi Ngejeriu Gene Ini belum jadi Buruan Tiba-tiba dia lagi di kamar mandi Sambil mandi Ini kayak gini Biasanya gitu tuh Di kamar mandi Gue gak tau kenapa Tapi kalo di kamar mandi Di kamar mandi yang ada Hexosnya berisik Gue kayak daut pencetan Gak banget Bingung Kebanyakan gaya kita Ada suara shower nya sebenernya Oh Tapi sambil gini Gitu ya Atau Udah Udah Liriknya ngarak Oh liriknya awalnya ngasal dulu Ini ngomong apa Dari yang dia Dari yang dia itu Jadi kita kayak Oh kata-katanya mirip ini Enak nih Ucapan aja udah Ini digantiin ya Terus masuk artinya Masuk artinya Gitu Kalo kita bertiga bikin rap Tapi itu kita mesti nginep dulu Terus gitu Kan lirik bahasa Indonesia kan Kita yang harus pilih banget kata-kata Jadi kayak Berlari Iya Kalian ngecek KPI dulu gak sih? Iya Kita kayak Apa yang akhirnya i Berlari Menjadi Kalo itu PB kan udah ini lah ya Kalo di rap ya Iya Lu ada kesulitan gak Bibi waktu bikin lirik rap? Tapi masih di guide-in sama member Karena Mereka yang lebih tau skill gue sebenernya Gua kan Kayak Sering banget tulis lirik kan Jadi kadang kayak Gua luas juga Kayak Aduh kok kayaknya ini mirip banget sama ini Aduh kok kayaknya Flownya sama aja gitu kan Tapi member-membernya itu Kayak percaya banget sama gue gitu loh Mereka selalu kayak Bi Rap lu itu Bi Bi Mereka gitu terus kan Jadi pas gue kasih guide tau gue Masih bisa Bi Tapi mereka gak ngapa-ngapain Cuma bilang gitu Lu masih bisa Bi Gaby Pokoknya kayak gini Gaby 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 Iya tuh yaudah waktu main itu, kita gak ada sesuatu yang mau record Kiranya lagi latihan, kiranya buat gait, ma'am Ternyata langsung recording langsung Iya jadi waktu itu tuh bikin rapnya gak sepadet itu Jadi kan sebenernya jadi di inti lagu main tuh malah jadi rap kan cepet banget itu enak Sedara dapat perhatian yang lebih, sebenarnya merah berdua Mereka berdua kayak, bi kurang cepat gua harus kayak Gua harus kayak gitu, terus kayak Gua, gua lucunya Oke Merti lagi ya? Terus jadi, nah itu bi maksudnya gue Padahal kagetau juga tuh, padahal gaparan Jadi keibatan sampe ke rap gue itu tuh mereka juga ada kontribusinya Semuanya bareng-bareng masih koreol juga gitu Maksudnya kaya koreol lah, gue pesan aja melaupun kita yang buat Tapi tetep aja mereka kayak kayaknya gak dekatin Jadi emang empat-empatnya tuh bener-bener kontribusinya tuh sama gitu Berarti lu tidak salah pilih lah, Tria? Enggak lah Iya lah, tidak salah insting seorang Bu Tria ini ya Gokil Ini ada pertanyaan selanjutnya dari HAHA Others Korean Kok bisa kepikiran buat debut kan di Indo kan gak ada acara promosi kaya Inky Gayo, Music Bank Itu pun juga jadi pertanyaan kita Kita kaya, kok bisa sih kita menempat lanjut Tapi kemarin kalian sempet live di mana tuh? Insert Insert ya? Iya Sebenernya ada kok Yang di Tiktok TV tuh yang di upload Udah beberapa stasiun TV acara-acara TV udah mulai kontak Google Band kayak Thank you Udah soalnya udah mulai lagi era-era gitu ya sih Iya Itu pun juga harus terima kasih sama Fyne sih, mereka tuh sering komentar Di Glass, Glass, Glass dong, Glass dong Oh iya sih itu Bahkan bukan hanya di stasiun TV, di channel saya gitu Gak usah jauh-jauh di channel ini Terror, Terror, Terror Tiba-tiba di channel, Glass Blank, Glass Bang, Glass Bang Bukan hanya itu, Gemak loh Gak usah jauh Gak usah jauh Gak usah jauh Oke jam next Gue tempat yang janji kan Sekarang Eh ya gue tempat yang janji gue Gitu Nah ini berarti Kalian ini berarti sarana promosinya kan disini kan Rada-rada ini ya Rada-rada Minim Iya minim Rada-rada minim Ini kalian itu kaya gimana Strategi kedepannya Aktifin di Medsos Kita promosin di Medsos Iya sih Iya lebih kaya gitu sih ya Bikin konten di Medsos Kan kalo Gak grup luar tuh Kaya gak seaktif itu ya Medsosnya ya Kalo kita ya udah lah Mau kita aktifin Sebenernya kita juga Untuk Strategi promosi Kita juga masih belajar sih Iya masih belajar Iya Karena udah masuk ya Promoter sendiri Promoter sendiri Ini kaya masih Apa ya Kaya masih ngeraba gitu Oh coba ini dulu Coba ini kaya gitu sih sebenernya Nih Apa memang bener Lirik di akhir itu Berupa Sindira Iya Sembilan semua cuy itu Iya Untuk Iya untuknya tau-tau aja lah Untuk aja lah Oh Bukan khasiat sih Oh untuk yang tadi Kalian ingin keluar dari situ? Iya Oh Di first 1 sih paling jelas banget itu Dari awal Iya first 1 Iya first 1 First 1 jelas banget Karena itu Oh ya itu beneran lah Itu tadi lah bukan Jadi emang Tersepaik lah Tujuan kita bikin lagunya Nyindir Berarti kalian sebenernya kaya Udah Istilahnya udah Hubungannya udah Udah dingin aja gitu Amin yang sekarang Iya Terang-terang dulu ya Kita kaya Lumayan Jadi salah satu yang paling Istilahnya di Di Itu ya Di komunitas Itu yang paling Vokal banget Jadinya sampai mungkin Gak pernah ada nih yang kayak gini 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 Jadi mungkin dia juga kayak Ya udahlah lu sendiri Sebenernya Itu sebuah kesia-siaan loh Menyanyiakan Ya berempat ini Ini padahal Wah kalo gua kaya mah Gua sponsorin kalian asli, gua kayak gatel banget kayak masalahnya gua ga kaya Tapi mungkin bagi kalo misalnya diliat dari segi yang bisnis yang ga mau effort sebenernya ga sayang sih Kayak yaudah aja, apa namanya, kan kita maksudnya kita belum bumbu banget kan Ya tunggu ujung misalnya kayak yaudah lu jalan-jalan, jadi maksudnya ga, meskipun ga effort Masalahnya gini, isilahnya kalo taneman, kalian tuh udah tinggal panen Masalahnya panennya tuh pake apa? Nah yaudah, panennya sendiri kalo misalnya panen sendiri juga buat gua juga Jadinya kalian panennya sendiri anjir, kagak pake jasa gitu loh isilahnya Maksudnya kalo misalnya kita udah panen sendiri, terus mereka juga bisa dapet, bisa ambil gitu Mereka bisa ambil Jadi sebenernya ga sayang, paham ga? Lah itu berarti, wah, jahat sekali bos Jahat sekali, oh gua ngerti Mereka maksudnya tetep dapet persenan Ini Iya kan ya Semua udah sempet dapet Kayak digital Maksudnya itu, mas gue ga sayang sebenernya kalo bisnis ya Namanya bisnis yaudah Udah emah lu lepasin, kagak lu urusin, lu ngambil persenan juga, ya taplak Sorry sorry Itu loh itu, wah gila Gua mendukung sangat sih, semoga kalian abis ini dapet yang lebih baik ya Itu doang Udah, thank you banget buat Glass udah mampir ke channel saya Saya senang sekali udah ngobrol-ngobrol Semoga kita berdoa ke depannya Tolong buat follower-follower gue, subscriber gue tolong disupport Karena mereka butuh support dari kalian Dan juga butuh awareness yang cukup besar di Indonesia Karena mereka tidak disupport Semoga bantulah support dengan cara yang tidak dikasih oleh yang menaungi mereka Tolong, jadi ya itulah Thank you banget buat yang sudah nonton Jangan lupa di-share kepada fans-fans Eh fans Glass apa sih namanya? Glowy Glowy Buat Glowy yang sudah menonton ini mampir, tidak sengaja ataupun sengaja Terima kasih Jangan lupa di-share ke Glowy-glowy lainnya Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang Kira-kira akan berpotensi untuk bisa ngefans sama mereka Pokoknya yang serendam-rendam mungkin Ke Satpam di komplek kalian boleh Kukang Somai, gak apa-apa ya Iya, pokoknya sekarang promosinya jor-joran aja gitu Karena kita harus mendoakan supaya Hal-hal yang bertalenta semacam mereka ini bisa dapet tempat yang semestinya Dan Wes Oke lah thank you buat Bliss Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Bye